Bisa kita mengantisipasi resiko penularan dengan cara tadi sholat berjamaah itu hanya di lingkungan tertentu dengan jamaah yang diakini kemungkinan besar tidak terpapar oleh COVID-19, umpamanya orang-orang yang mengisolasi diri, tidak ke tempat kalau berangkat pakai kendaraan sendiri, tidak pakai angkutan umum, kalau dia ke supermarket atau ke pasar atau ke ATM memakai APD yang lengkap, menjaga jarak dengan orang pada umumnya ketika ke ATM selalu memakai anu glove, ini yang di paus tangan, karena itu untuk menghindari kalau-kalau disana ada virus gitu ya nah seperti itu ya kemudian di mesinnya pas mau akan masuk hanya orang-orang terbatas ya yang menjaga diri tidak umum ya ditembak dulu dengan alat penembak suhu normal ya kemudian si pintu itu hanya satu dan pintu itu dibuka terus tidak tidak buka tutup ya untuk menghindari sentuhan terhadap handle pintu ya kemudian DKM nya menyediakan fasilitas yang lengkap seperti umpamanya handle pintunya selesai dipakai langsung disebrot lagi pakai desinfektan umpamanya ya kemudian si bekas sholatnya langsung dipel lagi dengan memakai desinfektan kemudian hanya dianjurkan sholat fardu saja sholat sunnahnya dirumah saja wudunya dirumah sholat sunnah dirumah jadi sholat fardu sesuai sholat fardu salam kemudian zikir setelah itu pulang lagi sholat bakdanya dirumah saja ya tidak berlama-lama nah kalau hal ini diterapkan maka madharat yang mungkin terjadi bisa dihindarkan dan manfaat sholat berjamaahnya tetap bisa dilak diambil diraih maka silakan silakan membuka kembali mesjid dengan menjaga jarak dengan prosedur yang apa namanya ketat seperti tadi ada pun di mesjid-mesjid yang ada di pinggir jalan tempat lalu lalang orang siapapun boleh masuk ya dan tidak menjaga social distancing anak-anak lansia jangan yang berpenyakit jantung atau paru-paru atau penyakit parah sebaiknya jangan karena apa orang-orang seperti itu amat rentan tertulari ya atau beresiko secara parah kalau tertulari nah jadi ada 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 pemeriksaan atau pengaturan yang super ketat maka silakan termasuk di mesjid yang ada di dalam kompleks pesantren umpamanya ya yang hanya orang-orang sana ya boleh silakan dengan prosedur yang ketat ada pun mesjid-mesjid di pinggir jalan atau di tengah-tengah perkampungan yang para jamaahnya itu liar makna liar adalah dia itu pergi kemanapun tidak menjaga jarak jarang yang pakai masker masuk juga ke dalam mesjid maka terlalu berisiko maka saya anjurkan bagi orang-orang yang mesjidnya berada di tempat umum susah untuk mengendalikan susah untuk menerapkan aturan yang ketat maka saya tidak menganjurkan untuk membuka mesjid tersebut ada pun umpam mesjid-mesjid yang bisa memperlakukan prosedur yang ketat seperti tadi boleh ya boleh dianjurkan seperti itu karena Insyaallah bisa diminimalisi resiko penularannya dengan tetap meraih keutamaan dalam sholat berjamah dan itu jangan dibuka secara umum hanya penduduk apa namanya penghuni sekitar yang diakini mereka menjaga diri secara benar di luar waktu sholat ya jadi sekali lagi ikhwan yang mesjidnya sangat berisiko tertulari karena tidak ketatnya atau susahnya memperlakukan prosedur yang ketat maka tidak dianjurkan untuk membuka mesjid atau kalau terbuka tidak dianjurkan untuk datang ke mesjid itu tetaplah sholat di rumah karena ada udhur sharih seperti itu ada pun mesjid yang masih sangat memungkinkan menerapkan semua itu secara ketat silahkan dibuka dengan tetap menjaga kewaspadaan ya Wallahu'ala